the home point has been updated please check it on the map the home point has been updated please check it on the map bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di ffamily channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu ya pada hari ini saya akan mengajak sobat keluarga semua untuk melihat bagaimana progres dari perkembangan tol cinere jagorawi seksi 3b ya seksi 3b ini masih berkutat dengan pembebasan lahan percepatan pembebasan lahan dan juga karena memang lahan-lahan tersebut ya di area galian terdalam ini masih sangat diperlukan ya jadi area terdalam di gerbang tolimo atau area gerbang tolimo tanahnya dibutuhkan untuk menjadi bahan timbunan untuk area proyek tol cijago lainnya karena emang disini disebut dengan pekerjaan cut and fill pengerukan atau penggalian di beberapa titik untuk penimbunan di titik yang lainnya jadi selain kita melihat bagaimana progres di cijago 3b kita juga akan melihat bagaimana persiapan overpass limo ya betul overpass limo yang saat ini sedang dikebut kita sudah bisa menyaksikan bagaimana ada beberapa jalur yang menjadi akan digunakan dalam waktu dekat dan kemarin ini kita sudah menyaksikan bagaimana progres dari pemasangan gilder ya dan pemasangan gilder ini kita akan terus pantau bagaimana progresnya berapa kira-kira sudah dipasang berapa banyak begitu ya nanti kita saksikan sebelum kita pantau jauh lebih dalam lagi bagaimana kondisi di ruas kerukut cini re kita akan menyaksikan dulu ini adalah di area gerbang tolimo 1 tepatnya berada di seberang naman iskandar sudah ada dua excavator di sana beberapa bangunan kini sudah mulai dieksekusi dibongkar ya jadi sudah mulai dibongkar termasuk di jalan-jalan depan juga kemarin yang menanyakan bengkel itu sudah dibongkar juga ya kita saksikan juga sepertinya bis menyisakan lahan yang tinggal sedikit ya jadi memang sepertinya sudah ada progres banyak progres nih ya ini di area gerbang tolimo luar biasa sekali ini akses masuk di seberang naman iskandar yang sudah dikerjakan oleh alat-alat berat tentunya ya dan sekali lagi mari kita coba saksikan bagaimana bangunan-bangunan yang sudah dibongkar yang nantinya akan kita gunakan sebagai jalur dari overpass limu ya jadi sebagian menjadi jalur overpass limu kelebarannya overpass limu dan kita saksikan disini sudah dibongkar tuh nah ya sudah dibongkar ya sudah tinggal sedikit lagi rata ya sedangkan di SD nya mungkin masih menunggu berlokasi karena di SD itu mau ngasih ada lokasi ini juga nah ya ada bunyi ya Cuit gitu kan nah ini disini juga sudah diratakan oleh ekskavator nih dan sebelah sisi kanannya kita saksikan sedang pembongkaran oleh tenaga manusia ya oleh tenaga manusia disini tuh kita saksikan ada beberapa orang yang sedang yang sedang membongkar rumah ini mantap dan disini juga nih di bengkel ya ini di Jalan Swadaya nih Cuit nah nah ini sudah mulai dibongkar nih tuh udah mulai dibongkar juga ya kita balikin lagi Cuit nah oke jadi Jalan Limoraya akan di di apa di segera ditutup dalam waktu dekat dan kita coba zoom lagi nah ini dia ya sudah dibangun aksesnya mungkin memang belum bisa rata belum bisa digunakan jalur overpass limu seluruhnya tapi paling tidak untuk sementara waktu mungkin bisa digunakan karena kurang lebihnya nanti jalur limu nya juga overpass limu nya masih cukup lebar untuk bisa sudah digunakan sementara waktu sambil menunggu beberapa rumah yang mungkin belum di belum selesai pembebasan lahannya ya jadi sudah mulai kelihatan jalur-jalurnya ya seperti yang saya katakan bahwa dalam satu dan dua pekan lagi mungkin ini waktunya tinggal sepekan lagi untuk untuk kita saksikan bagaimana overpass limu ini ya Oh jadi seperti yang kita saksikan di overpass limu ini adalah bagian dari overpass limu yang dalam waktu dekat akan segera digunakan oleh masyarakat sekitar limu mungkin juga masyarakat Jabodetabek biasanya masyarakat Bogor juga ada yang bolak-balik Jakarta menggunakan jalur ini mungkin ya dan ini sudah nah ini dia sudah mulai ada pengecoran-pengecoran disini kita saksikan ini yang nantinya akan digunakan menjadi jalur overpass limu yang baru jalur lamanya akan segera digali dan kita saksikan di area bis sini tinggal menyisakan sedikit lahan saja ya sudah mulai dibongkar-bongkarin semuanya oleh ekskavator ya terpantau nih hanya satu bis disini ini dia ada loader ya truk loader eh truk loader ada loader sebutan ikut di sana dengan roda dan ada seperti ekskavator ya tapi dia bentuknya berbeda dia loader untuk mengangkut biasanya bahan-bahan ini nih bahan di sekitar eh Beijing plan ya ada batu pasir dan lainnya sebagainya Wih ekskavatornya ini berarti udah mulai penggaliannya udah mantep ini ya tuh udah mantep ya udah hampir ketembus ini dikit lagi nih dan kemarin saya sudah coba bertelpon baru bisa berbicara berbincang melalui via telepon dengan Bang Agus ya yang berada di dekat dengan kalian terdalam ternyata sampai detik ini belum dibayar juga ya jadi pembebasan lainnya belum dibayar nih apa nggak tahu nih Apakah memang di di awal tahun ini belum buka buku ya kan kalau akhir tahun tutup buku kalau ini buka buku harusnya awal tahun ya apa mungkin belum buka buku sehingga belum banyak yang belum ada pembayaran lagi mungkin ini yang belum saya konfirmasi ya mungkin ntar coba konfirmasi dulu kira-kira pembayaran untuk pembebasan lain lagi ini dimulai bulan kapan atau mulai tanggal berapa karena beberapa pengguna beberapa pemilik bidang lain yang sudah tidak ada masalah sudah tanah tangan tinggal menunggu proses pembayaran saja dan kita saksikan di sini juga rumah-rumah juga sudah mulai dibongkar tuh lihat ya tuh kita saksikan ya sudah dibongkar-bongkarin nih dekat dengan truk konkret pemdo disana tuh dekat truk konkret pam ada rumah yang juga sudah dibongkar sedangkan di sini kita saksikan rumah Bang Jamal masih menanti yang sudah bertemu langsung dengan kepala BPN dan juga Pak Supriyadi dan disini Bang Agus yang sudah tanah tangan juga menantikan kabar baik dari instansi-instansi terkait yang sedang melakukan proses percepatan pembebasan lahan termasuk juga pembayarannya dan inilah gerbang tolimo untuk di jembatan pesanggeran sudah kita saksikan jadi ini adalah area gerbang tolimo yang luar biasa sekali di nanti-nantikan dan ini juga lahan pesantren yang sudah ditayangkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya ada apa di lahan pesantren ini adalah lahannya lahan di antara galian-galian terdalam yang sudah dikepung oleh galian terdalam ya sudah saksikan ini sudah dikepung oleh galian terdalam ini alasannya sudah disampaikan langsung oleh Pak Akiainya ya jadi saya mungkin tidak berkenan untuk menyampaikan ulang lebih baik dengarkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Akiai mungkin terkait dengan kondisi disini karena khawatir juga kalau saya yang menyampaikan nanti ada kesalahan dalam penekanan mungkin ya kan karena berbeda pembelafalan atau berbeda nada takutnya nanti ada kesalahan lebih baik bisa dengarkan video yang sudah ditayangkan terkait dengan kondisi di pesantren Salafus kesalahan ini yang sudah menanti cukup lama juga untuk proses relokasinya ya mudah-mudahan sih bisa segera selesai karena ini juga menjadi penentuan area pesantren ini tanahnya itu masih digunakan sangat-sangat digunakan menjadi area yang sangat-sangat penting bukan cuma sekedar jalurnya menjadi jalur main road ya tapi memang tanahnya juga dibutuhin untuk menjadi timbunan bagi jalur di tol tol Cijago 3B ruas Kru Kucinere jadi saya mengajak kepada Sobat Kugus semua untuk mendoakan agar semua proses pembebasan berjalan dengan lancar untuk swadaya buntu juga sudah saya tanyakan belum ada informasi berikutnya untuk pengukuran itu juga walaupun dia tidak berada di jalur gerbang tolimo dan tidak berada di jalur main road menurut saya itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting karena pasti tanahnya juga seharusnya bisa digunakan itu sebagai mungkin bahan timbunan dan lain sebagainya ya karena kan juga ada area-area hijauan juga ada area yang menjadi tetap menjadi area penghijauan itu yang saya nggak tahu nanti kira-kira seperti apa bentuknya walaupun kita tahu ya bau gerbang tolimo itu berbentuk trisula tapi saya itu belum kebayang trisulanya itu benar-benar bentuk yang simetris bagus banget atau ada yang mungkin tidak sesuai dengan gambaran yang ada di kepala saya gitu ya makanya saya juga penasaran sih nantinya kira-kira seperti apa maka nantikan video berikutnya aja ya seiring berjalannya waktu pasti akan berubah juga gerbang tolimo dan kita akan menyaksikan dimana titik gerbang tolimonya apakah benar atau salah selama ini saya memberikan gambaran melalui beberapa titik trase ya dan ini adalah gerbang ini adalah kita sudah melewati overpass pelita yang memang lebih kecil daripada overpass limo dan ini adalah bagian dari box Calvert Caligrogol dan juga box pedestrian Arisuta yang sekali lagi disini sudah dioperasikan dan juga udah mulai ada saluran airnya yang diarahkan menuju ke box Calvert Caligrogol dan disini masih banyak area-area yang masih lahan hijau yang artinya lahan hijau ini yang baik berupa daun-daun pohon-pohon ataupun lain sebagainya bentuknya masih rawa ataupun rumputan ini artinya pembebasan lainnya masih diupayakan untuk dikebut ya belum selesai dan ini adalah progres dari JPO pendowo sudah dalam tahapan pemasangan ini untuk bagian JPO jembatan penyeberangan orang pendowo sedangkan jalur kendaraannya masih dikerjakan disini juga masih digunakan untuk sebagai bahan timbunan timbunan ini belum belum sampai pada posisi paling tinggi dari box Calvert chakra dan pendowo nantinya kita coba zoom nah belum ya jadi tanah-tanah ini masih dibutuhkan nih untuk menimbun tanah di area ini sedangkan kita saksikan sendiri bahwa Bexfield tanah dan Bexfield granularnya ini masih belum sampai ke bagian atas dari box cakra box traffic chakra dan pendowo kita lanjut ke si masuk berikut kita lihat bagaimana kira-kira progress terkininya dimana kalau kita saksikan dari video ada dozer di bawah yang sedang melakukan proses pekerjaan tanah ada dump truck dump truck juga yang mungkin melakukan proses masih membutuhkan timbunan-timbunan tanah di main road tol cejago 3b dan juga akses rem 2 dengan rem 7 ya sedangkan ini kita saksikan gerbang tol kurukut 1 juga sudah semakin terlihat jelas ya jadi nanti gerbang tol kurukut 1 nya ada dua ya gerbang tol kurukut 1 dari jalan raya kurukut dan ini adalah gerbang tol kurukut 1 dari simpang susun kurukut jadi namanya sama saya susah nih untuk menekan atau meminta waktunya pengelola tol desari karena sampai sekarang juga belum dijawab apa beliau bersedia atau mungkin ketersediaan waktunya kapan sampai sekarang tidak dijawab lagi dan memang juga yang minta untuk wawancara pengelola tol desari juga masih 200an ya masih belum banyak nih daripada pengguna tol desarinya mungkin kisaran 30 ribu ke atas sepertinya dugaan saya ya jadi nggak tahu apakah masih membutuhkan wawancara atau tidak maka bisa dibantu aja sehingga saya bisa juga memberikan alasan bahwa memang banyak pengguna jalan yang menantikan jawaban dari pengelola tol desari ya karena saya juga tidak bisa memaksa saya juga bukan siapa-siapa saya hanya warga negara yang kebetulan saat ini menjadi konten kreator yang di jalan tol Cine Jogorewi ini atau di tol Jogorewi ini baik jika ada saran masukkan pertanyaan jangan sungguh tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kamu tentang Cijago 3B ini apakah memang memungkinkan untuk selesai pada bulan romadon ini pada bulan april mendatang karena banyak orang termasuk juga Pak Direktur Operasi aja menginginkannya romadon atau lebaran ya Pak Direktur Operasi aja mengharapkan bahwa mudah-mudahan bisa lebaran di rumah bukan lebaran di proyek katanya ya yang artinya memang pengennya semuanya bisa cepat selesai dan jangan lupa dukung juga e-famili channel dengan menekan tombol subscribe ya subscribe channel ini agar terus berkembang dan terus-terus jauh lebih berkembang lagi like jika videonya memang disukai atau memang memberikan manfaat bagi sobat kogos semua dan share juga mungkin ada penonton lain atau kerabat sahabat keluarga yang menantikan berfungsinya tol Cinder Jogoroi seksi 3B ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax